Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kedis 25 tahun mau menikah dengan kakek 60 tahun Dikira demi uang Alasan sebenarnya bikin terharu Kisah seorang wanita yang akan menikahi kakek berusia 65 tahun Banyak yang mengira karena uang yang dimiliki kakek tersebut Padahal karena ini Dikutip dari eva.vn pada 16 April 2024 Kisah cinta wanita tersebut menjadi viral di Tiongkok Pernikahan mereka terjadi di sebuah kota kecil di Henan, China Dan menjadi pusat perhatian karena mempelai wanita masih muda Dan mempelai pria berusia di atas 60 tahun Mereka tidak mengadakan pernikahan mewah Atau hadiah pertunangan yang mahal Banyak netizen yang mengira wanita tersebut menikahi sang pria Karena uang Atau karena statusnya yang kaya raya Padahal laki-laki itu juga orang biasa Dan tak memiliki uang yang banyak Dan mempelai pria dan wanita juga telah melewati usia pacaran 10 tahun yang manis Pengantin pria di pesta pernikahan tersebut adalah Sang, 60 tahun, seorang pensiunan pekerja Dia menjalani kehidupan normal tanpa banyak uang Nama keluarga mempelai wanita adalah Li, 25 tahun, lulusan perguruan tinggi penampilannya cantik Saat pasangan ini berdiri bersebelahan Semua orang bertanya alasannya menikah Ketika Li masih kuliah, dia tidak sengaja bertemu dengan Zhang Pada saat itu, Zhang adalah orang biasa Dan dia sering membantu siswa di sekolah Misalnya memperbaiki sepeda, peralatan listrik, dan barang-barang kecil lainnya Li meminta Zhang membantu berkali-kali dan keduanya menjadi dekat sejak saat itu Pada awalnya, Li hanya menganggap Zhang sebagai tetangga biasa Tapi ketika dia bertemu, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati Dan berpikiran sederhana dan suka membantu orang Meskipun perbedaan usia terlihat jelas, Li tidak terlalu peduli Mereka semakin dekat dan semakin memahami satu sama lain Selama 10 tahun terakhir, mereka melalui suka dan duka bersama Namun kebanyakan orang mengagumi cinta antara dua orang itu Karena sudah bertahan sampai sekarang Kisah lain, pasangan beda usia 39 tahun viral Langsung pacaran meski baru bertemu satu jam Sepasang kekasih yang memiliki perbedaan usia 39 tahun jadi viral Dikutip dari mirror.co.uk pada 11 Desember 2023 Pasangan tersebut bernama Willow yang berusia 23 tahun dan David yang berusia 62 tahun Willow dan David bertemu di tender dan mereka mulai berkencan hanya satu jam setelah bertemu langsung dengannya Sejak bertemu tiga bulan lalu, pasangan ini telah pergi ke Bahama tiga kali dan Las Vegas dua kali Untuk menikmati kencan malam yang mewah Namun hubungan mereka telah mengundang kritik secara online Dengan beberapa pengguna mengklaim bahwa model tersebut matri Willow mengatakan bahwa ketika dia pertama kali bertemu David Dia tidak menanyakan usia atau pekerjaannya Karena dia tidak ingin terpengaruh oleh apapun di luar kepribadiannya Saya sedikit khawatir dengan usianya karena saya merasa kamu masih sangat muda Setelah pasangan ini mulai berbagi wawasan tentang kehidupan mereka di media sosial David mulai dikira sebagai ayah atau kakeknya Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa hubungan mereka sakit Saya tidak diizinkan untuk membaca komentar lagi karena saya tersinggung Jadi saya seperti lihat orang ini jahat Willow dengan cepat menambahkan Kepada siapapun yang menghadapi penghakiman dari para pembenci Persetan dengan para pembenci Itulah yang saya jalani Saya banyak dipengaruhi oleh Rihanna di masa remaja saya Jadi saya memiliki mentalitas yang kuat Keluarga saya sangat mendukung hubungan kami David menambahkan ibunya berkata Saya yakin kalian sudah saling mengenal di kehidupan sebelumnya Saya tidak pernah melihat putri saya tersenyum dan sebahagia ini Katanya Postingan tersebut menjadi viral dan menuai beragam reaksi di media sosial dari para netizen Mengomentari video YouTube mereka Mereka seorang pengguna berkata Dia adalah seorang pria dewasa dan tahu betul bahwa dia menyukai kehidupan yang baik dan dia lebih dari bersedia untuk memberikannya Jadi ini adalah hubungan yang saling menguntungkan Mereka berdua adalah orang dewasa yang saling menyetujui Jadi ini adalah urusan mereka berdua Hidup dan biarkan hidup Ketemu di tender dan dalam beberapa bulan dia tinggal bersama seorang pria berusia 60 tahun dan kaya Tidak ada yang salah dengan hal itu Dia memanfaatkan kecantikannya Dia tahu apa yang dia punya Bagus untuknya Tapi setidaknya jujurlah Pengguna ketika mengatakan Dia menginginkan kecantikannya Dia menginginkan uangnya Semua orang senang Selama semua orang sadar Hingga 11 Desember 2023 Postingan tersebut masih menjadi viral di media sosial Kedis 25 tahun mau menikah dengan kakek 60 tahun Dikira demi uang Alasan sebenarnya bikin terharu Kisah seorang wanita yang akan menikahi kakek berusia 65 tahun Banyak yang mengira karena uang yang dimiliki kakek tersebut Padahal karena ini Dikutip dari Eva.vn pada 16 April 2024 Kisah cinta wanita tersebut menjadi viral di Tiongkok Pernikahan mereka terjadi di sebuah kota kecil di Henan, China Dan menjadi pusat perhatian karena mempelai wanita masih muda Dan mempelai pria berusia di atas 60 tahun Mereka tidak mengadakan pernikahan mewah Atau hadiah pertunangan yang mahal Banyak netizen yang mengira wanita tersebut Menikahi sang pria karena uang Atau karena statusnya yang kaya raya Padahal laki-laki itu juga orang biasa Dan tak memiliki uang yang banyak Dan mempelai pria dan wanita juga telah melewati usia pacaran 10 tahun yang manis Pengantin pria di pesta pernikahan tersebut adalah Zhang 60 tahun Seorang pensiunan pekerja Dia menjalani kehidupan normal tanpa banyak uang Nama keluarga mempelai wanita adalah Li 25 tahun Lulusan perguruan tinggi Penampilannya cantik Saat pasangan ini berdiri bersebelahan Semua orang bertanya alasannya menikah Ketika Li masih kuliah Dia tidak sengaja bertemu dengan Zhang Pada saat itu Zhang adalah orang biasa Dan dia sering membantu siswa di sekolah Misalnya memperbaiki sepeda Peralatan listrik Dan barang-barang kecil lainnya Li meminta Zhang membantu berkali-kali Dan keduanya menjadi dekat sejak saat itu Pada awalnya Li hanya menganggap Zhang sebagai tetangga biasa Tapi ketika dia bertemu Dia menemukan bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati Dan berpikiran sederhana dan suka membantu orang Meskipun perbedaan usia terlihat jelas Li tidak terlalu peduli Mereka semakin dekat dan semakin memahami satu sama lain Selama 10 tahun terakhir mereka melalui suka dan duka bersama Namun kebanyakan orang mengagumi cinta antara dua orang itu Karena sudah bertahan sampai sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton